Saya rela meninggalkan mereka. Saya akan nikahin kamu, Tiara. Ini gara-gara kamu, kamu udah kekewanan! Kamu tahu, aku paling nggak suka kalau kamu berdanaan kekewan temuran kayak gini. Dan aku mengandung anak dari mantan mertuaku, Mas. Papa nggak akan pernah mau tahu urusan yang Rian. Mama urus semuanya sendiri. Aku bukan istri yang sempurna buat kamu. Tapi apakah tidak ada cara lain selain dengan cara aku dimarahi dan dimaki setiap hari, Mas? Pah, Mama bahagia Rian udah menikah. Iya, Ma. Sekarang Mama bisa ngerasaikan hasil didikan Mama berbawah manis. Iya, Pak. Tapi, Ma. Mama tuh harus ngebiarkan si Rian ngambil keputusan sendiri untuk hidup bahagia sama si Tiara. Tapi Mama mau Rian itu ada di samping Mama seumur hidup Mama, Pak. Nggak bisa begitu, Ma. Kasian. Mereka tuh harus bisa merasakan kemandirian. Rian udah besar, udah dewasa. Kalau Mama masih mangin dia, kasian dia nanti. Mama tuh nggak bisa jauh dari Rian, Pak. Rian itu anak Mama satu-satunya. Kalau Papa nggak bisa nerima Rian, yaudah Mama pindah sama Rian. Itu kalau Papa mau. Ma, bukannya begitu, Ma. Papa mau ngejelaskan sedikit, Mama udah ngancam-ngancam kayak gitu, Ma. Yaudah deh, Pak. Papa tuh nggak ngerti gimana hati Mama jauh dari anak, tau nggak? Tiara, kamu gimana sih? Maafin Tiara, Bu. Tiara nggak lihat. Makanya kalau jalan tuh pake mata, tau nggak? Nih. Tiara, kamu nggak apa-apa, kan? Nggak apa-apa, Pak. Ini minumnya. Iya, iya. Tidak, permisi ya, Pak. Tiara, ini kamu yang masak? Iya, Bu. Ini Tiara yang masak. Coba deh, Ibu cicipin. Tiara masak sama kayak resep yang Ibu kasih. Kamu pinter ikut resep Ibu. Ibu juga laper. Lu cobain, ya. Iya, Bu. Coba masak. Tiara! Masakan kayak gini tuh nggak bisa dimakan, Tiara. Dan suami kamu itu satu selera sama Ibu. Ini masakan apa? Ibu pesen makanan dari luar. Atau kamu keluar cariin makanan untuk Ibu. Dan makanan ini, kamu kasih kucing aja. Aku udah nggak kuat tinggal di rumah ini. Aku harus segera keluar dari rumah ini. Tapi gimana caranya? Mas Bobby, siapa tahu dia bisa bantu. Bisa bantu aku buat ngadepin masalah yang aku adepin sekarang. Halo? Halo, mas Bobby. Kamu di mana? Lagi di cafe Nusantara. Kenapa? Kamu tunggu aku di situ, ya. Ada yang ingin aku bicarakan sama kamu. Iya, iya. Siapa yang telpon, Bu? Serius aman? Dari klien? Bukan. Ini Tiara istri kamu. Tiara ngapain telpon? Aku juga nggak tahu sih. Dia cuma tanya aku di mana. Terus aku suruh tunggu sini, dimatin telpon. Tapi yang jelas, tadi aku denger dia lagi nangis sih suaranya. Tiara nangis? Emangnya dia nggak cerita gitu sama kamu atau dia lagi sedih gitu? Eh, Yan. Tiara nggak kenapa-kenapa, kan? Tiara nggak kenapa-kenapa? Ya, yaudah. Gue kebelakang sebentar, ya. Oh, ya. Halo, Bu. Bu, aduh. Aku minta maaf ya, Bu, ya. Kalau hari ini aku nggak bisa datang ke hotel. Tapi, Bu, tenang aja kok. Setelah urusan aku selesai, pasti aku langsung kabarin. Iya. Mas Bobby. Tiara. Kuat? Aku udah nggak kuat. Mas tinggal bersama keluarganya, Mas Rian. Ada apa, Tiara? Aku nggak tahu, Mas. Apapun yang aku lakukan itu selalu salah di mata mereka. Kamu harus bantu aku, Mas. Bantu aku buat nyari jalan keluar. Dimana caranya aku bisa keluar dari rumah itu. Tiara? Mas Rian. Tiara? Kok kamu nangis? Kamu kenapa? Ada apa? Mas Rian, kamu ada di sini, Mas. Iya, kebetulan aku sama Bobby lagi ngobrol pas kamu telepon tadi. Ini sebenarnya kamu kenapa sih? Mas, aku mohon sama kamu, Mas. Bawa aku pergi dari rumah kamu, Mas. Aku udah nggak kuat tinggal di rumah kamu, Mas. Yaudah, kita pulang aja yuk. Kita ceritain dulu aja. Nggak, Mas. Aku nggak mau pulang, Mas. Aku butuh waktu buat menenangin diri. Yaudah. Kalau emang kamu nggak mau pulang, Yaudah, kita bicara di sini aja ya. Eh, Yan. Gue pamit dulu ya ke klinik. Eh, Tiara. Aku duluan ya. Pamit ya. Kamu dulu, Tuhan. Ades aja kamu mau lebih bersabar lagi, Tiara. Pasti akan lebih membahagikan kamu. Dan kamu tidak akan sedih seperti ini. Tapi kamu lebih melirian, sahabatku sendiri. Apakah kamu akan jadi milikku kembali? Udah nggak kuat tinggal bersama kedua orang tua kamu. Rumah kamu itu udah bagaikan neraka buat aku, Mas. Aku setiap hari dimarahi. Aku setiap hari dimaki. Aku tahu, Mas. Aku bukan istri yang sempurna buat kamu. Tapi apakah tidak ada cara lain? Aku dimarahi dan dimaki setiap hari, Mas. Maafin keluarga aku ya. Nanti coba aku omongin sama Papa dan Mama. Tapi aku minta sama kamu. Kamu sabar. Bisa kan, sabar? Tapi kamu harus janji sama aku. Aku ya. Kalau dalam beberapa waktu tidak ada perubahan, kamu harus segera bawa aku keluar dari rumah itu. Kita lihat nanti ya. Intinya aku akan selalu memberikan yang terbaik buat kamu. Kamu sabar ya. Pak, Tiara kemana ya, Pak? Kok Mama cari-cari ini tuh nggak ada sih? Tadi Mama marahin, Pak, soal masakan. Pak, Bu. Tiara, kamu dari mana sih? Ini ibu kamu nyariin dari tadi. Maafin Tiara, Pak. Tiara habis ketemu sama Mas Rian. Iya, Pak Rian. Enggak kamu bisa telepon lah. Jangan bikin ibu kamu nunggu kayak gini. Pak, udah lho, Pak. Papa jangan terus-menerus disek Tiara kayak gini. Kasian kan Tiaranya. Bisa-bisa, Tiara nggak betal loh, Pak. Tinggal di rumah ini. Siapa? Lebih baik sekarang kamu naik ke kamar ya? Rian. Kamu bilang Papa nenekan Tiara. Justru Papa mau kamu itu mandiri. Selesaikan semua masalah kamu sendiri tanpa pengaruh Papa dan Mama. Dan sekarang waktu yang lebih baik kamu hidup berdua sama Tiara. Dan mulai berpikir soal keturunan. Mama nggak setuju. Kenapa sih, Pak? Selalu mau bicarakan hal kayak gitu? Udah lama. Mama selalu ngembelain si Rian. Selalu manjain si Rian. Rian. Iya, Ma. Kamu jangan dengerin omongan Papa kamu ya? Emang aku kesel aja, Ma. Mama tau, barusan Tiara itu nemuin Bobby, Ma. Dan dia menceritakan yang nggak enggak tentang pril yang ada di rumah ini. Mama harus kasih tau Tiara. Tiara tuh nggak boleh begitu. Bagaimanapun juga, Tiara harus cerita dulu ke kamu, bukan ke orang lain. Mama bingung sama jalan pikirannya Tiara. Iya, Ma. Aku ngerti, Ma. Tapi Mama tenang dulu ya. Biarin si Tiara itu istirahat aja dulu. Nanti setelah istirahat baru kita omongin ya, Ma. Ma, aku kedepan dulu ya. Mau angkat telpon. Iya. Sepertinya cuman Bapak yang setuju kalau aku sama Mas Rian hidup berdua aja dan pergi dari rumah ini. Apa sebaiknya aku bicarakan semua ini sama Bapak tanpa sepangtawan Ibu. Pa? Pa? Apa, Ma? Mama mau Papa jujur sekarang. Apa karena Rian bukan anak kanan Papa terus Papa minta Rian untuk keluar dari rumah? Masa Mama tau ya, Rian udah kayak anak Papa sendiri, Ma. Justru Papa pengen dia dewasa, mandiri. Papa juga udah siapin uang sama sewa rumah, kok. Tapi mereka masih butuh kita, Pa. Mereka bisa selesai semua masalahnya sendiri. Justru kalau Mama masih manjain dia, masalah nggak akan pernah selesai. Pokoknya Mama nggak mau jauh dari Rian, Pa. Dan mulai sekarang, Mama ingetin ke Papanya, jangan pernah ikut campur. Karena nggak ada hak Papa ngikut campur. Oke? Kalau Mama mau kayak gitu, Papa nggak akan pernah mau tau urusan Rian. Mama urus semuanya sendiri. Pa! Iya, Ibu Lina sayang. Aku pasti akan tepatin kok. Jadi kamu tenang aja. Besok kamu nggak sendirian. Rian! Papa? Kamu sayang-sayang sama siapa, ha? Ini, Pa. Bos Rian. Besok kita mau ada meeting. Sayang kan? Kalau sampai kehilangan pekerjaan. Awas ya kamu macam-macam ya. Merusak rumah tangga kamu. Papa tenang aja. Rian nggak akan macam-macam kok. Tiara, kamu belum tidur? Belum, Pak. Tadi tenggorokan Tiara sakit. Makanya Tiara kebangun. Si Rian masih tidur. Mas Rian belum tidur, Pak. Pak, maaf. Tiara, permisi ke kamar lagi ya, Pak? Oh, iya, iya, iya. Silahkan, silahkan. Lin, kamu lagi apa? Mau ke pasar? Eh, yaudah. Mas Andrin ya. Ah, udah. Nggak usah khawatir. Ya, nanti abis dari pasar kita kemana gitu. Ya, oh ya. Pak! Papa sekarang genit-genitannya. Telepon-telepon sama sejanda Dinda itu ya. Ada, ada. Mas sakit, Mak. Ih, sakit. Mama perhati itu Papa tuh genit tau nggak? Nggak, kok cuma punya kabar doang. Awas ya, Pak. Kalau genit-genit sama sejanda Dinda itu, Pak. Iya, nggak. Juga, ya, nggak. Mama, nanti Papa mau ke tempat setiomah. Nggak usah, Pak. Nggak ada manfaatnya, Pak. Paling juga minjem uang, ya kan? Ma, pergi dulu. Ciri ini kalau nyubit ya? Ampun, sakit banget. Pak, Tiara mau bicara sama Bapak. Kamu mau ngomong apa? Tiara mau ngajak Bapak ke cafe. Ada yang mau Tiara omongin sama Bapak. Tapi, nggak mungkin Tiara ngomongin sama Bapak. Tiara, apa yang mau ngomong bicarain? Tiara pengen pindah, Pak. Tiara pengen hidup berumah tangga cuma berdua sama Mas Rian. Tiara takut kalau ngomongin di rumah, Ibu pasti akan menentang semua keputusan Tiara. Kemauan Bapak juga seperti itu, Tiara. Apalagi juga Bapak sudah lihat kok rumah yang untuk kamu tinggalin sementara. Kenapa nggak bisa, Pak? Ya, mungkin ini saatnya kamu harus tahu. Kalau Rian itu bukan anak kandung kami. Ya, itu jadi penyebabnya Bapak nggak bisa maksa ibu kamu untuk mengikuti kemauan Bapak. Apa? Maksud Bapak, Mas Rian bukan anak kandung Bapak? Ya, ini kenyataannya Tiara. Tapi, kamu nggak usah ngomongin Mas Sani lagi sama Rian. Karena Rian sendiri juga nggak tahu. Karena kami masih menyimpan rapat-rapat rahasia ini. Lalu, Tiara harus bagaimana, Pak? Mungkin kamu bisa paksa Rian untuk segera pindah rumah. Kalaupun Rian nggak mau, kamu bisa langsung pergi sendiri. Bapak yakin kalau Rian sangat cinta sama kamu. Dia pasti akan cari kamu. Terus Tiara harus tinggal di mana, Pak? Sedangkan Tiara udah berhenti bekerja demi memenuhi keinginannya ibu. Saat ini sih Bapak ada satu tempat rumah yang menurut Bapak bagus. Gimana kalau kita langsung ke sana? Yaudah, ayo, Pak. Gimana? Jadi ini, Pak. Mau kontrakannya. Bagus. Tiara mau kalau di sini. Yaudah, kalau kamu suka, coba saya tanya yang punya kontrakannya ya. Harga sewa yang berapa? Eh, Pak Tejo. Mbak. Amir. Lagi liat-liat kontrakan, Pak. Eh, iya. Ini biasa untuk anak-anak. Yaudah, Pak. Saya lanjut. Ada urusan. Eh, iya, silahkan. Mari. Aduh, ini pasti bakalan rame nih kalau ibu sampai tahu. Soalnya si Amir itu biang gosip. Terus gimana dong, Pak? Eh, yaudah gini aja. Sekarang kamu pulang dulu, biar ibu nggak curiga. Ya, yaudah. Kalau gitu, Tiara pulang duluan ya, Pak, ya? Iya, iya. Tiara, Pak Amir. Kok airnya keluarnya kecil gini sih? Mir! Iya, bu. Ini deh, Mir. Ada apa, bu? Kamu bisa benerin pompa air nggak sekarang? Kalau sekarang nggak bisa, bu. Oh, nggak bisa ya? Ya, yaudah besok saya tunggu ya. Besok saya bawa alat-alat pompanya, bu. Ya, kasih ya, Mir. Mari, bu. Bu, ibu ngapain sama Pak Amir? Ibu minta tolong benerin pompa air. Terus kamu dari mana aja? Tiara, kamu jangan sering keluyura. Ya, yaudah, bu. Tiara, permisi pamit ya, bu. Masuk ke dalam. Iya. Untung aja Pak Amir nggak ngomong apa-apa ke ibu. Kalau sampai Pak Amir ngomong sesuatu, kamu nggak tahu harus ada alasan gimana sama ibu. Dari mana kamu? Kenapa kamu pergi? Nggak izin sama soalnya kamu. Tapi jangan-jangan kamu bisa ketemu sama Bobby. Iya. Nggak, mas. Alah, kamu nggak usah ngelak. Aku tahu kok kalau kamu bohong. Ini apa? Pakai ini, bibir merah merah kayak gini, ha? Kamu tahu, aku paling nggak suka kalau kamu berdanaan kayak wanita murahan kayak gini. Mas, sakit, mas. Mas sekarang mulai tanya sama mas Bobby. Apakah adik aku ketemu sama dia, mas? Kebetulan banget. Kebetulan banget Bobby telpon. Halo, Bob. Apa? Papa, Papa kecelakaan. Sekarang gimana, Bob? Iya, iya, Bob. Tunggu sebentar ya. Saya akan segera ke sana. Rian, apa yang terjadi sama Papa Rian? Gimana keadaan Papa Rian? Aku juga belum tahu kondisi Papa kayak gimana. Aku harus buru-buru ke klinik ya, ma. Nanti kabarnya, ma. Rian, ya cepat kabarin Mama ya, Rian. Iya, ma, iya. Mama tunggu Rian. Ibu yang sabar ya, bu. Apa yang terjadi sama Bapak? Padahal tadi dia baik-baik aja. Apakah ini karena ke egoisanku? Mama udah melarang Papa untuk pergi, Diana. Tapi Papa tetap aja pergi. Ini pasti ada penyebabnya sampai Papa pergi. Ibu minum dulu ya, bu. Mas Rian pasti segera kasih kabar ke kita. Ma. Mama. Apa? Pak, hati-hati, Pak. Saya dibatuh juga. Pak, Papa nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuma itu seri pet motor doang tadi, Ma. Pak, pasti nggak dengar omongan Mama. Mama kan udah ngelarang Papa pergi. Emangnya Papa mau ketemu siapa sih? Ma. Sudah, penanyiannya nanti aja ya. Meningan sekarang Mama, antarin Papa ke kamar. Biar Papa istirahat aja dulu ya. Iya, Pak. Ya, Pak, istirahat, Pak. Hati-hati, Pak. Ma. Tiara. Iya, Mas. Tolong ambil aku anduk. Aku mau mandi. Iya, baik, Mas. Dara, kamu mau nanya sama kamu. Apa kamu tahu wanita yang sama Papa sebelum Papa kejadian? Emang kejadiannya di mana, Mas? Alah, kamu nggak sepura-pura. Aku tahu kok kalau perempuan itu kamu. Aku tahu kok kamu sama Papa abis ngeliat rumah kontrakan itu. Iya kan? Yang punya kontrakan itu aja. Yang sudah ngantirin Papa ke kliniknya Bobby. Kamu dengerin aku dulu, Mas. Iya, aku sama Bapak tadi ngeliat kontrakan, Mas. Sebelum itu, aku ketemu sama Bapak di cafe. Tanpa semangetahun ibu. Habis itu aku pulang, Mas. Terus Bapak ketemu sama pemilik kontrakan itu. Terus aku nggak tahu lagi, Mas, kejadiannya seperti apa. Jadi kamu yang udah menghasut Papa. Sampai Papa berani mentah sama Mama, iya. Jadi kamu juga yang udah buat Papa seperti ini. Apa yang salah dari keinginan Bapak, Mas? Bapak cuma pengen kita bahagia. Kita mandiri. Ya, kita punya momongan. Nggak ada yang salah dari keinginannya, Mas. Nggak ada. Mikir nggak sih kamu? Kalau tindakan kamu ini, membuat Papa sama Mama aku bisa bertengkar terus. Oh, tahu jangan-jangan. Memang ini kemampuan kamu? Iya. Aku udah nyoba dua tahun bertahan di rumah ini, Mas. Tapi aku nggak pernah dihargai sama orang tua kamu. Lalu sampai kapan aku terus-terusan seperti ini, Mas? Yara, kamu tahu istri yang terbaik itu apa? Istri yang baik adalah istri yang selalu melakukan yang terbaik buat suaminya. Kalau memang sudah waktunya, kamu nggak setakut. Semua akan terwujud kok. Kayaknya susah deh untuk kasih tahu kamu biar jauh lebih baik. Rian, kamu kenapa sih? Kok dari tadi diem aja? Apa yang kamu pikirin, Rian? Aku nggak kenapa-kenapa kok. Rian, kamu sudah membahagiakan aku. Kamu juga udah memberikan apa yang aku mau. Kalau kamu ingin, dan kamu butuh sesuatu, kamu bilang sama aku, Rian. Apapun yang pernah aku lakukan sama kamu, aku nggak pernah merasakan sebelumnya. Dan harusnya aku yang terima kasih sama kamu. Alah, kamu gombal aja. Bilang aja, kamu cuma mau bikin aku seneng aja, ya kan? Masa iya kamu sayang sama aku? Aku nggak pernah main-main sama ucapan aku sayang. Bikinnya saat ini, aku masih bisa menemukan kamu. Masih ada waktu buat kamu. Sayang. Mas, lalu dengar. Siapa perempuan ini? Kenalin, ini namanya Bulinda. Bulinda ini adalah atasan gue. Alah, lu nggak usah drama lagi, Rian. Gua udah dengar semua pembicaraan lu, tau nggak? Dan ternyata benar ya. Selama ini lu menyanyiakan Tiara, iya kan? Bob, tinggal dulu, Bob. Bob. Setelah aku berkorban buat kamu dan Tiara, ini bahasa kamu. Lu dengar ya? Gua bakal ngerebut Tiara lagi dari lu. Udah, udah, udah. Tiper keahi. Bob. Bapak ya? Ya ampun, Pak. Sini Tiara bantu berdiri. Lu mau kemana sih, Pak? Bapak lapar, Tiara. Kenapa aku begitu merasa nyaman ketika di dekatnya? Pak, sepertinya ada orang. Oh, iya, iya. Sini Bapak Tiara, antar ke kamar aja. Iya, iya. Aku harus memberitahukan perlakuan Rian kepada Tiara. Tiara tidak pantas diperlakukan seperti itu. Kalau kasih tau sekarang, Tiara pasti sedih. Aku nggak bisa lihat dari mata Tiara. Oh, iya, Pak. Ibu kemana ya, Pak? Ibu sih tadi bilangnya mau ke apotik, beli obat. Abis dari itu kemana, nggak tahu. Oh, iya. Kamu sama Rian gimana? Belum ada perubahan sama sekali, Pak. Bahkan Mas Rian semakin dingin sama aku. Tiara nggak tahu. Harus sampai kapan Tiara nunggu kayak gini. Tiara, kamu tahu nggak? Air mata kamu ini berlambang kesucian. Yang artinya, bentar lagi kemauan kamu semuanya bakal terwujud. Bapak bisa aja, Pak. Udah dong. Kamu jangan nangis lagi, ya. Terus kalau ibu tahu, kita habis nangis. Ntar ibu curiga. Kira-kira kita habis ngapain? Nah, kalau kamu ketawa kayak gini, kamu tuh makin cantik. Ini sesuai dengan mukanya. Pak, Tiara permisi ke dapur ya, Pak. Ya. Gawat. Pasti si Bobby nih udah cerita sama Tiara. Kok bisa-bisa aja dia ngeliat gue sama Dulinda? Semoga aja Tiara. Tiara mau mengafin gue. Ini, Pak. Obat sama minumnya. Oh, iya. Tiara. Aku minta maaf. Bobby pasti sudah menceritakan semua tentang persilungan aku sama cekan lain. Apa? Kamu selingkuh. Kamu cegak, Pak. Tiara. Rian, kamu mau kemana, Rian? Ini gara-gara kamu. Kamu di kaiwan. Mama. Ini bukan salah Tiara, Ma. Bukan urusan apa-apa. Jangan ikut campur. Rian. Tiara. Kamu harus sabar ya. Nanti coba bapak ceritain semuanya ke ibu. Yang sebenarnya. Tiara udah gak tahu lagi, Pak. Harus gimana. Terima kasih, Pak. Bapak selalu ada buat Tiara. Selalu menjaga demi ngayangi Tiara. Tiara gak tahu lagi. Harus berterima kasih dengan cara apa ke bapak? Tiara. Bapak akan selalu menjaga kamu. Bapak akan selalu sayang sama kamu. Karena sebenarnya bapak cinta sama kamu. Aku begitu terbawa suasana. Indahku. Hanya mengikuti kemana angin membawaku. Disitulah aku jatuh dalam pelukan Om Tejo. Ya Tuhan. Apa yang udah aku lakuin sama bapak. Ini pasti semuanya gara-gara pastinya. Ngapain kamu, ha? Gara-gara kamu Rian pergi dari rumah tongan. Setelah terjadi apa-apa sama Rian, kamu tanggung jawab. Tapi Mas Rian selingkuh, Bu. Makanya jadi istri itu yang becus, yang bisa ngurus suami. Sebenarnya sudi punya ngangkut kayak kamu. Kamu mau kemana? Aku harus pergi dari rumah ini. Semuanya udah berakhir di sini. Tiara, kamu pegang ngonci rumah ini. Ini siangnya sudah saya bayar, ya? Kamu tunggu di rumah itu. Kamu percayakan sama saya? Saya janji, semuanya akan saya beresin. Saya akan tinggalin semua untuk kamu. Ya, pokoknya kamu tunggu di rumah itu. Tapi aku gak bisa terlalu lama nunggu. Saya janji, saya dateng, ya? Kamu tunggu di rumah itu, ya? Sayang, sayang, kamu mau kemana? Sayang, aku minta maaf, sayang. Dia bos aku soal wanita itu. Aku mohon sama kamu, maafin aku. Aku nyesel, Tiara. Semuanya udah berakhir, Mas. Aku memang udah memaafkan kamu. Tapi untuk kita kembali bersama, aku udah gak bisa, Mas. Tiara, enggak, Tiara. Tiara, Tiara! Aku harus nelfon Bobby. Halo, Mas Bobby. Kamu di mana sekarang? Kamu bisa tutup aku ke kafe, gak? Aku tunggu kamu di kafe. Ada yang harus aku bicarakan sama kamu. Sepertinya aku gak bisa ngikutin kemauannya Tejo. Aku harus segera kasih kabar dia. Iya, Pak. Mas, kamu kemana aja sih, Mas? Untung aku ketemu sama kamu. Aku gak tahu lagi, Mas. Sekarang harus gimana. Kamu harus tahu, Mas. Aku sama Mas Ria sekarang udah berakhir. Apa? Tiara, jadi kamu udah tahu semuanya? Tiara, Tiara, Tiara. Aku minta maaf, Tiara. Karena aku gak bisa ngasih tahu kamu sebelumnya, Tiara. Karena aku gak mungkin nyakitin kamu, Tiara. Jujur, aku masih mencintai kamu, Tiara. Kenapa kamu baru mengatakan semuanya sekarang, Mas? Setelah semuanya hancur. Kamu harus tahu, ada lelaki lain yang juga mencintai aku. Dia begitu mengerti dengan keadaanku. Dia selalu menjaga aku, Mas. Siapa, Tiara? Kamu juga cinta sama dia? Aku gak tahu, Mas. Tapi aku ngerasa bahagia saat aku bersama dia. Dia adalah lelaki yang begitu memahami aku, Mas. Di saat gak ada satupun orang yang menyayangi aku. Tapi, tapi aku sadar, Mas. Perasaanku sama mertuaku, itu bukan cinta. Om Tejo. Tiara. Kamu ngapain di sini, Tiara? Saya sudah bilang, tunggu di rumah yang kita sewa. Demi masa depan kita, Tiara. Maafin aku, Pak. Aku gak bisa ngikutin semua kemauan Bapak. Karena aku sadar, Bapak adalah suami dari Ibu Rini. Dan Bapak adalah ayah dari Mas Rian. Tiara, saya rela meninggalkan mereka. Saya akan nikahin kamu, Tiara. Saya akan tanggung jawab dengan apa yang kita udah lakuin. Aku gak bisa, Pak. Aku sekarang udah dimiliki sama Mas Bobi. Baik, Tiara, kalau itu keputusan kamu. Bobi, kamu jaga Tiara dengan baik. Kalau sampai ada apa-apa dengan Tiara, sampai ke ujung dunia pun, saya akan cari kamu. Selamat tinggal, Tiara. Pak? 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 Pak, dari mana aja sih? Dari tadi Mama cariin lho. Pak, ternyata Rian menceraikan Tiara, Pak. Mama seneng banget, Pak. Ma, jangan ganggu Papa dulu ya. Papa mau istirahat. Iya, Pak. Nanti Mama masakin makanan kesukan Papa ya. Halo. Pak? Makan yuk, Pak. Makanannya udah matang. Pak. Pak, bangun, Pak. Pak, bangun, Pak. Ya Allah, Pak, bangun, Pak. Rian. Ya Allah, Rian. Pak, nanti Mama. Ya Allah, Papa. Papa. Papa, kenapa Mama? Pak, bangun, Pak. Mencintaimu adalah hal yang terindah di dalam hidupku Alam mimpi tak mungkin bisa menyimpan kebahagiaan cinta ini Biarkanlah kebahagiaan cintanya aku bawa ke tempat para istirahatanku yang terakhir Aku yang tak pernah menyesal mencintaimu Terima kasih mbak Mas, benarkah bapak? Baca Itu surat yang aja aku simpan Khusus buat kamu Mas Ria, maafin aku mas Jangan pernah kamu sentuh saya lagi Sebab apa? Kamu adalah wanita yang udah membuat papaku mengakhiri hidupnya Kamu memang bener-bener berpulang Apaan kamu? Biar macem-macem kamu Tiara, ayo kita pergi Ayo udah biarin Tiara, kamu mau gak kasih aku kesempatan kedua untuk jadi pendampingmu Aku sangat mencintai kamu Tiara Tapi mas, aku ini bukan Tiara yang dulu Aku sekarang hanya seorang janda Dan aku mengandung anak dari mantan mertuaku Mas Meskipun aku masih mencintai kamu Tapi sekarang aku gak mau lagi Tiara Aku gak mau kehilangan kamu lagi Aku juga mencintai kamu Aku juga gak mau kehilangan kamu Makasih, kamu udah merima aku apa adanya Terima kasih telah mencintai kamu 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 Terima kasih telah mencintai kamu